Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel H.D. Brokman Terima kasih telah mengklik video ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Hari ini saya ada pengerjaan Untuk front towing bar Ini saya akan dicat ulang lagi Ini karena warna kuningnya Belum matching ya sama bodi mobilnya Ini saya akan cet lagi Pakai cet yang sesuai dengan Warna bodi mobilnya Oke ini lagi proses Pelepasan front towing bar Oleh Pak Haidir Tim PT Limus Ini Suzuki XL7 Si Bumblebee Ini saya modifikasi semua Di PT Limus Indo Persada Saya custom semua Front towingnya juga Saya juga dari produk dari PT Limus Ini saya akan cet dulu Front towingnya Karena cetnya gak sesuai dengan warna bodi mobilnya Oke kita lihat aja nanti proses Perlepasan front towing bar Ini kita lepas dulu bautnya Sisi kanan Nanti akan Dilanjut di posisi yang sebelah kiri Ini warnanya masih agak muda Ini kuningnya Ini bodinya Agak lebih tua ya Jadi gak Matching sama Bodi mobilnya Ini masih proses Perlepasan baut di front towing bar Bautnya sudah dilepas Oke sudah terlepas ini Front towingnya Ini nanti kita akan Repend lagi Warna kuningnya Nah seperti ini Cet Pabrikan langsung ya Warna kuningnya Sesuai dengan warna bodi Saya pakai thinner ND Oke nanti kita lihat aja Proses pengecatannya Ini lagi di Lepas dulu Ini sedang pelepasan Anting-antingnya Nanti juga akan dilepas Lampu lednya Terus yang Warna hitam ini Ini garis warna hitam Ini juga akan dilepas Seperti ini Saya dibantu Sama Pak Hedir Tim PT Limus Jadi teman-teman Yang ingin Modifikasi mobil Pemasangan towing Front grill Silahkan aja Datang ke PT Limus Di daerah Keranji Bekasi Kita bisa Ketik google aja ya PT Limus Indoparsada Ini sedang proses Pelepasan Untuk Warna hitamnya ya Plat warna hitam Nanti akan dilanjutkan Dengan Lampu lednya juga akan dilepas Seperti ini Oke Sudah dilepas Plat yang hitamnya Seperti ini Nanti akan dilanjutkan Dengan Plat hitam yang ini ya Ini prontowing bar Tipe upper lane Yang versi yang kedua Kemarin produk PT Limus juga Melaunching Prontowing bar Tipe upper lane Yang versi yang ketiga Ada di konten saya Sebelumnya Silahkan Tonton aja Ini prontowing bar Tipe upper lane Versi yang kedua Produk PT Limus Ini saya request Warnanya Karena Saya ingin Sesuai dengan Warna mobil Itu warna kuning Seperti ini Oke ini masih Proses pelepasan Plat yang hitam Lengket ya Agak lengket Nah ini udah lepas Oke Kita lanjutkan Dengan Lampu lednya Kita lepas juga Jadi teman-teman Yang minat Dengan produk PT Limus Silahkan Komen-komen aja Di video saya Ataupun Ini bisa Pengiriman secara Online juga bisa Ke seluruh Indonesia Ini sedang Dilepas Lampu lednya Ya Nah seperti ini Lampu lednya Udah dilepas juga Nah kita langsung Kita bersihkan dulu Nanti kita Cat ulang Seperti ini ya Contoh wing bar Di proper lane Produk PT Limus Nah sekarang Kita lagi Proses pengamplasan dulu Sebelum di cat Kita amplas dulu Seperti ini ya Oke sekarang kita Sedang proses Catnya dulu ya Nanti akan Dicampur dengan Tinner ND Nah ini Tinnernya Nanti akan Kita campur Seperti ini Nanti kita Pakai Spray gun ya Untuk nyemprotnya Nah ini Kita sedang Proses pencampuran Tinnernya Ke catnya Nanti kita akan Semprot pakai Spray gun ya Seperti ini Nah ini Sedang kita Aduk dulu Biar merata Tinnernya Tercampur Dengan cat ya Nanti kita akan Pakai Spray gun Si proses pencampuran Ke tinnernya Kita sedang Mengecek Spray gunnya dulu Apakah berfungsi Nah ini Sudah berfungsi ya Spray gunnya Nanti kita akan Masukkan catnya Ke Tabung spray gunnya Nah ini kita sedang Masukkan ke tabung Spray gunnya Catnya Nah seperti ini Catnya memang Udah sesuai ya Warnanya kayak body Ini Body mobil Si bumblebee Kita coba Tes dulu nih Warnanya Nah ini Sedang penyemprotan Nah ini warnanya Akan lebih tua ya Udah kelihatan Lebih tua nih Baru sekali Semprot aja nih Apalagi Kalau udah Tiga kali semprot Seperti ini ya Proses Repend kembali Untuk Prontoing bar Ipo Overland Produk Betelimus Seperti ini Nah ini lagi proses Repend yang kedua nih Oke ini kita lagi sedang Proses pendempulan Jadi Cat yang agak Berlubang dalam Ini Didepul dulu ya Biar hasilnya Lebih maksimal lagi Seperti ini Warnanya udah kelihatan Lebih Lebih tua ya Udah sesuai dengan Body Mobilnya ya Ini kelihatan Lebih tua Warnanya udah cocok Ini baru Repend kedua ini Ini udah kelihatan Lebih Tua warnanya nih Sesuai dengan Body mobil Oke Nanti kita lihat aja Hasilnya Setelah Didepul dulu Dirapikan Nanti akan kita Repend lagi Nah ini tadi Yang didempul tadi Kita sekarang Amplas Supaya halus Ini permukaan Plato ini ya Ini biar Catnya itu rata Hasilnya akan Maksimal Oke ini masih dalam Proses pengamplasan Supaya Body yang gak rata Itu akan tertutup ya Jadi Catnya akan Rapih Hasilnya maksimal Oke Kita sedang Proses Repend yang Ketiga Tadi yang Dempul ini udah Rapih Udah halus Langsung Kita timpah Kita spraykan dulu Ini udah Repend yang ketiga Ini hasilnya Nanti gimana Akan lebih Kelihatan Seperti Warna Bodi Mobilnya Nih Mantep Sudah kelihatan Lebih bagus nih Warnanya Matching dengan Warna Mobilnya Oke Udah Finis nih Hasil Rependnya Kelihatan Sesuai dengan Warna Bodi Mobil Keren Nanti kita Akan pasang lagi Anting-antingnya Dan Flatnya juga Dan Lampu Lightnya Juga Nah ini Sekarang kita Lagi proses Pemasangan Flat yang Hitamnya Ini ya Nanti Akan dipasang Anting-anting Juga Dan dipasang Lampu Lightnya Juga Nanti kita Baru Kita Prisakan Ke Unit Mobilnya Seperti Ini Udah Direven Kembali Warnanya Udah Matching Sama Bodi Mobil Keren Prontoing Bar Tipe Overland Produksi PT Limus Indo Persada Oke Sekarang kita Sedang Proses Pemasangan Lampu LED Seperti Seperti Ini Lampu LED Ini Dipasang Lampu LED Oke Sekarang Sedang Pemasangan Prontoing Bar Kembali Ke Unit Mobilnya Seperti Ini Warnanya Udah Matching Ini Proses Pemasangan Pemasangan Nantinya Udah Satu Jadi Kita Lanjutkan Ke Sebelah Yang Kiri Oke Sekarang Sedang Connect Lampu LED Lightnya Dulu Nanti Kita Akan Tes Lampu LED Seperti Ini Towing Bar Overland Produk PT Limus Jadi Teman Teman Yang Minat Silahkan Komen Komen Aja Di Video Ini Atau Bisa Pengiriman Online Seluruh Indonesia Juga Bisa Oke Udah Finis Hari Ini Pengerjaan Front Towing Bar Tipe Sporty Hasil Ripen Nanti Kita Coba Lampu LED Kita Nyalakan Dulu Oke Udah Nyala Semua Lampu LED Pok Lampu Lampu Berfungsi Semua Oke Keren Banget Hasil Ripen Kembali Front Towing Bar Tipe Sporty Jadi Matching Sama Bodi Mobil Mobilnya Oke Terima Kasih Atas Kunjungan Video Saya Telah Mengikuti Video Saya Dari Awal Hingga Akhir Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Ingin Memasang Prontoing Bar Tipe Sporty Ini Produk PT Limus Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax